PDIP batal mengusung Anies Baswedan dan memilih pasangan Pramona Anung Rano Karno untuk maju di Pilkada, Jakarta. Terkait hal ini analis politik dan direktur eksekutif Aljabar Strategis Indonesia, Arif Ki Kaniyaku menilai bahwa PDIP tengah permain cantik di Pilkada, Jakarta. Yang menduga keputusan PDIP itu memiliki strategi jangka panjang untuk membuka peluang masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Arif Ki melalui sebuah pesan pada Rabu 28 Agustus 2024. Menurut Arif Ki, jika PDIP ingin menang atau memberikan lawan sepadan di Pilkub, Jakarta, PDIP seharusnya memilih Anies atau Ahok yang memiliki elektabilitas tinggi. Namun dampaknya, PDIP akan semakin sulit berkomunikasi dengan Jokowi dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebaliknya dengan memilih Pramona, dinilai tidakkan membuat hubungan PDIP dengan Jokowi atau Prabowo-Gibran semakin panas, sebab Pramona memiliki posisi sebagai Menteri Sekretaris Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. PDIP juga bisa memberikan panggung kepada dua kader andalanya, yaitu Pramona Ranokarno di Pilkub, Jakarta, dengan keputusan tersebut. Di sisi lain, keputusan PDIP memilih Pramona Ranokarno ini juga membuat peluang PDIP masuk Kabinet Prabowo-Gibran semakin terbuka lebar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!